Dan semuanya, semuanya hal, apa, semua hal yang jadi pokok perkara yang diajukan oleh pengadu maupun melalui pasal hukumnya, sudah saya jawab semua, dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan daril aduan kepada saya, saya bantah semua. Saya bantah karena apa? Memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok-pokok persoalan yang disoal, yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah. Bukan karena cuma sekedar saya mau membantah, karena memang faktanya tidak demikian. Sehingga ketika itu saya berkata publik kan kesannya kemudian saya sudah dikepung sana sini. Bahkan ada media yang kemudian secara khusus melakukan reportasi atau liputan metok keberitaan itu sekarang. Nah, ini yang saya kira penting untuk saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf pada teman-teman media, itu ada beberapa waktu yang lalu sejak, sejak, apa itu namanya, saya dilaporkan atau diadukan, dan kemudian beberapa waktu terakhir, kemudian ada beberapa teman media yang minta konfirmasi kepada saya, apa tanggapannya, saya akan, sehingga saya cuma sekali itu saja saya menyampaikan. Saya akan menanggapi pada waktu yang tepat. Jadi inilah menurut saya waktu yang tepat saya menanggapi. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin masuk kepada pokok perkara, karena Pak, sidang ini statusnya adalah sidang tertutup. Tetapi pokok perkara yang pernah disampaikan oleh kuasa hukumnya ke media, yang kemudian dikutip dan disiarkan secara luas oleh media, saya nyatakan pokok-pokok perkara yang pernah disampaikan lalu media itu, semuanya saya bantah di dalam pesidang. Saya bantah, sekali lagi, ya karena memang faktanya tidak berlaku. Saya kira itu ya.